Iya 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 anak berapa sekarang kesana? Dua anak Dua Oh banyak anak Udah empat Banyak anak saya Banyak Main ludo Main ludo Main ludo Main ludo Udah main ludo Baik siapa kalau tadi kan lagunya kan gara-gara sebotol minuman dia jalan sepoyongan oleh karena itu memang hanya satu yang harus kita pilih ya itu nomor dua karena cuma nomor dua satu-satunya calon yang dengan tegas bilang tidak korupsi berikutnya seluruh masyarakat Kabupaten Tanggerang yang agami sebahagian besar insyaallah nanti kita tingkatkan keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Tanggerang untuk siapa untuk regenerasi Kabupaten Tanggerang yang kenapa iya ya jadi kita semua harus cerdin siapa pemimpinnya Arnasoni bu gubernurnya wakil gubernurnya Dibiyati dua-duanya nomor dua Kabupaten Tanggerangnya siapa Maesha Rasid wakil bupatinya siapa Ibu Intan nomor dua nomor dua Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Muhammad Beza Rasid dengan Bu Intan kemiri sekitarnya semoga kita berusaha untuk kepentingan umum kita berusaha untuk kepentingan masyarakat dari sisi pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggerang dan saya dengan Bu Intan sudah merumuskan bersama dengan Pak Andrasoni bersama dengan Pak Dibiyati bahwa pembangunan di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Tanggerang juga Kabupaten Kota lainnya supaya Banten lebih mah Banten lebih mah Terima kasih Sekali lagi kita bikin video ya kalau kita teriak Andrasoni Gubernur Banten Andrasoni Gubernur Banten Oke Andrasoni Andrasoni Batar Majo Batar Majo Tidak Korupsi Batar Majo Batar Majo Batar Majo Wey Bupati Tanggerang Paisa Lintan gitu ya bareng-bareng Bupati Tanggerang Bupati Tanggerang Bupati Tanggerang Satu hari Satu hari Satu hari Satu kali makan Tiga kali Tiga kali Pasti Bagus juga bersi artinya biaya pakannya Bersih dimana airnya dari mana airnya? tenang ini ada tiga santri, pegawainya ada berapa? pegawai yang non-santri? untuk saat ini, untuk pegawai non-santri untuk belum maksudnya untuk mengurangi pengangguran tapi, alumi semua Pak? tidak, alumi ekon berapa? berapa? kata berapa? 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 datang ke Pondok Pusantin Assalam Bapak Gus Lutfi Dan diajak oleh beliau ke tempat budidaya ikan nila Ada 33 bioprop yang dimanfaatkan Dan begitu saya tanya ternyata panennya itu 2-3 bulan Dari dia tenag budidaya sampai dengan panen selama 3 bulan Hasilnya yang luar biasa Hasilnya itu bisa dipasarkan dan mendapatkan income sebesar 60 juta lebih kurang Dalam jangka waktu 2-3 bulan Jadi kalau 3 bulan saja 60 juta dibagi 3 Tiap bulan beliau ini mendapatkan pemasukan 20 juta Dalam rangka apa? Dalam rangka melanjutkan proses atau belajar mengajar di pondok pesantren Jadi ini luar biasa menurut saya bahwa bukan saja menimbaikan ketahuan agama di pondok pesantren Tapi dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren, pondok pesantren lainnya Atau mungkin oleh masyarakat umum yang punya lahan Dibuatkan kolam budidaya Itu diameternya berapa? 3 3 meter diameternya Tapi menghasilkan yang luar biasa Jadi aktivitas untuk proses belajar menimbaikan pengetahuan agama Ditambah lagi dengan ada nilai ekonominya dengan mengelola budidaya ikan Jadi selamat kepada Rus Lutfi Mudah-mudahan masyarakat yang lainnya bisa datang ke sini Bisa lihat untuk bisa memastikan kepastian dia untuk aktivitas dan sekaligus pendapatannya Amin Satu hari, satu kali makan Tiga kali Tiga kali Siapa? Ya itu Itu sudah bersih? Bersih Artinya tidak biaya pakannya Sudah di situ semua Bersih jadinya? Tuh Pak Sopda Siap Ya ini gak suri sih nih mak Ini dari mana ini? Oh boh Sip Bentar Tenang ini Ada tiga santri Pegawainya ada berapa? Pegawai yang non-santri Untuk saat ini untuk pegawai non-santri Maksudnya untuk itu Untuk mengurangi pengangguran Tapi alumi semua pak? Ya, alumi jewe'ly' aldat kleinip Tapi Oh Ya yang Dapus Si Dapus Apa Aku Dapus Silah' Buat Dapus Kamu Sudah Dan J sme' Är Kamu zu Ente Terima kasih.